Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas apa yang telah kalian kerjakan di dunia Dan gara-gara inilah kalian memasuki syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ternyata bukan hanya selamat bagi orang-orang yang mengerjakan Tapi selamat bagi orang-orang yang berhasil mendidik keturunannya Sehingga mereka berada di dalam alam kubur Mereka berada di alam barzakh Kemudian mengalir pahala-pahala Ya Allah ini pahala dari mana? Masya Allah ternyata tidak jadi dihukum oleh Allah Tidak jadi dieksekusi oleh malaikat penjaga kubur Disebabkan oleh istighfar dari anak-anaknya Anak-anak yang soleh Anak-anak yang soleha dapat menyelamatkan orang tuanya Suatu hari datanglah tersebut seorang wanita Yang sungguh ta'at terhadap suaminya Datang seorang wanita menghadap kepada Rasulullah Ya Rasulullah temanku ini sungguh keterlaluan Ibunya sakit Dia bertidak pergi menjenguknya Ya Rasulullah Sampai hari dimana ibundanya meninggal dunia Dia tidak datang menjenguknya Ya Rasulullah Sungguh durhaka teman saya ini Kata wanita ini kepada Rasulullah Kata Rasulullah Panggilkan dia padaku Ada apa gerangan dia tidak datang mengunjungi ibundanya Bahwasannya ibu itu syurga seorang anak Ada di telapak kaki orang tuanya Bagaimana mungkin ada seorang anak yang ibundanya sakit Dia tidak datang menjenguknya Sampai hari dimana orang tuanya meninggal dunia Dia tidak datang untuk menjenguknya Dia bahkan tidak datang takziah ketika orang tuanya meninggal dunia Anak macam apa ini dipanggilnya wanita ini Ada apa gerangan Kenapa engkau tidak menjenguk ibundamu ketika sakit Ya Rasulullah Sesungguhnya suamiku itu Adalah salah seorang daripada sahabatmu yang pergi berperang Sebelum dia keluar rumah Dia berpesan kepada aku Istriku jangan kau keluar rumah Aku berusaha Ya Rasulullah Sungguh aku sangat perih hatinya Sungguh terpukul hatiku mendengar ibundaku sakit Sungguh hatiku perih mendengar ibuku dalam keadaan sekarat Aku sangat ingin mengunjunginya Tapi aku bimbang Ya Rasulullah Antara perintah suamiku atau melihat keadaan ibuku Dan aku tetap taat terhadap perintah suamiku Ya ini tetap di dalam rumah Kemudian hingga datang lagi temanku seorang utusan untuk mengabariku Dimana hari ini adalah hari yang paling saya takuti Dimana Ya Rasulullah Ternyata ibundaku yang kemarin sekarat sudah meninggal dunia Sungguh aku ingin melihat ibundaku untuk yang terakhir kalinya Tapi apalah daya suamiku melarangku untuk keluar rumah Dia berpesan agar aku tetap tinggal di rumah sebelum dia berangkat untuk berjihad Apalah dayaku Ya Rasulullah Jadi aku tidak bisa meninggalkan rumahku Lalu tahukah kita apa jawaban Rasulullah SAW Mendingar daripada cerita kisah daripada wanita tersebut Rasulullah SAW menjawab Dosa orang tuamu diampuni disebabkan karena engkau taat terhadap suamimu Masya Allah Betapa luasnya ampunan Allah SWT Kita tidak pernah tahu amalan apa yang akan menyelamatkan diri kita Kita tidak pernah tahu amalan apa yang akan menyelamatkan kedua orang tua kita Perbanyak perbuatan-perbuatan baik kita Sehingga itu akan menjadi ladang pahala terhadap orang tua Dimana karena orang tua pernah menyekolahkan Karena orang tua pernah memberikan asupan gizi terbaik Sehingga anak-anaknya bisa sekolah Sehingga anak-anaknya bisa mengejar pendidikan Sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa Lihat kasih sayang Allah lebih besar daripada murkahnya Allah Betapa banyak orang tua di dalam kuburnya terheran-heran dosanya diampuni oleh Allah SWT Disebabkan apa? Disebabkan karena istighfar daripada anak-anaknya ketika di dunia Betapa banyak dan sekarang mari kita lihat Betapa banyak anak-anak yang ketika ditanya Kenapa engkau menghafal Al-Quran? Kenapa engkau menghafal Al-Quran? Ustadz, orang tua saya belum mau sholat Ustadz, mama saya belum mau berhijab Ustadz, banyak diantara saudara-saudara saya yang masih suka bermaksiat Saya ingin katanya orang kalau hafal Al-Quran dapat tujuh tiket ke surga Saya ingin memasukkan surga orang tua saya Saya ingin memasukkan surga saudara-saudara saya Orang tua saya belum mau berhijab, orang tua saya belum mau sholat Saya ingin ketika di akhirat nanti orang tua saya tidak malu Sehingga saya membawakan mahkota Sehingga saya membawakan jubah yang membuatnya bangga Membuatnya terhormat Karena saya ingin masuk ke dalam surga bersama dengan orang tua saya Lalu amalan terakhir Bagaimana meringankan azab kubur terhadap orang tua Akan dijelaskan oleh guru kita Silahkan Ustadz Faris Terima kasih Ustadz Syam Jamaah Masih bersama kita Amalan yang juga dapat meringankan azab kubur orang tua kita adalah Kita memberi ketenangan dengan menerima Terhadap takdir Kita tidak meratapi Akan kematian orang tua itu Ada hadith dari Umar dan dari Ibn Umar Bahwa Mayat yang berada di dalam kuburan Jenazah yang ada di dalam kuburan Diazab karena ratapan keluarganya Hadith ini dibawa oleh para ulama Kenapa bisa Seorang wafat tetap menanggung Azab Karena tangisan dan ratapan keluarganya Kenapa? Ada yang berkata bahwa maksudnya Karena sang mayit Tidak berwasiat Kepada ahli warisnya Kepada keluarga dan kerabatnya Agar rela menerima takdir Atau ada juga keterangan lain dari Bunda Aisyah Ketika dikonfirmasi tentang hadith ini Bahwa Umar dan Ibn Umar mengatakan Mayit diazab karena ratapan keluarganya yang masih hidup Aisyah berkata Rahimallah wa Umar Semoga Allah merahmati Umar Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan demikian Yang pernah adalah Rasulullah s.a.w. lewat di rumah Depan rumah orang Yahudi Anak-anaknya sedang meratapi kepergian Orang tuanya Nabi berkata Anak-anak meratapinya Tetapi orang tuanya tetap di azab Orang tuanya tetap mendapat siksa kubur Wallahu'alam bagaimana membawa hadith ini Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah Bagaimana kita menerima Berdamai dengan takdir dan keputusan Allah s.w.t Bahwa kehidupan dan kematian adalah Silih bergantinya kehidupan Kematian adalah Cara Allah s.w.t menjaga kelansungan Generasi demi generasi Maka ketika orang tua kita Dipanggil oleh Allah s.w.t Ungkapan yang paling sering kita dengar adalah Allah lebih sayang kepada kedua orang tuamu Allah lebih sayang kepada ibumu Allah lebih sayang kepada ayahmu Allah adalah Tuhan yang mengatur Mana daun-daun yang dijatuhkan terlebih dulu Dan mana pasir-pasir yang digeserkan lebih dulu di pantai Maka Allah tahu di atas sifatnya yang bijaksana Yang maha tahu Maha ahli dalam segala bidangnya Allah mencabut nyawa seseorang pada waktu-waktu yang pas Maka kenapa kita sebagai keluarga harus meratapi Seperti menolak takdir Allah s.w.t Menangis tidak dilarang Karena tangisan adalah sesuatu yang manusiawi Orang-orang dapat bersedih Sebagaimana Rasulullah juga bersedih dengan kematian Anaknya Ibrahim Air mata dapat terbit dari mata Kata Rasulullah Tetapi aku rido kepada takdir Allah s.w.t Yang paling penting dalam hidup adalah Kita menerima takdir Bernabai Rido Dan itu adalah ibu kebahagiaan Ustaz Orang tua masih hidup? Alhamdulillah Dua-duanya? Masih Masih hidup dan masih sehat alhamdulillah Coba sapa? Assalamualaikum Abuya dan emak Semoga Allah selalu melindungi kalian Memberkahi umur kalian Dan semoga doa yang selalu dipanjatkan adalah bentuk bakti kami yang paling baik kepadamu Semoga selalu sehat Dan dimohon kepada seluruh jamaah Serta pemirsa semuanya Mendoakan orang tua kami Terus aktif di dalam dakwah Dijambi orang tua kami Semoga Allah melindunginya Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah Karena saya tahu Sosfaris ini adalah putra dari sosok ulama terkenal Masya Allah Terima kasih Ustaz Amin Ada enam amalan hari ini kita belajar Supaya kita bisa menyelamatkan orang tua dari siksa Doakan istighfarkan Kemudian bacakan surah Al-Muluk Dawamkan Supaya menjadi penyelamat Safaat Laksanakan wasiatnya Dan jangan lupa hubungkan silaturahmi Terhadap keluarga sahabatnya Kemudian bacakan surah Al-Ihlas Sepertiga Al-Quran Kalau engkau membacanya Jadi bacakan tiga kali setiap datang ke ziarah kuburnya Niatkan pahala untuknya Seakan-akan engkau Mengatamkan Al-Quran Kemudian Kemudian Ayo Ayo Selamatkan orang tua dengan tidak Meratapi kematiannya Kalau begitu Bagaimana agar supaya kita bisa beramal kebaikan Buat orang tua kita Adakan ikatan keimanan Adakan keikatan keimanan Karena dengan adanya iman Kita bisa doakan orang tua kita Tapi kalau tidak ada iman Dari orang tua kita Kemudian dia berpulang ke Rahmatullah Sedih rasanya Sosok anak datang kepada saya Keluar aku mau berangkat ke masjid Tiba-tiba ada sosok wanita nangis di hadapan saya Ustaz Saya Mualam Ibuku orang tuaku juga Pernah mengakui dirinya mu'alab Kemudian meninggal Lalu disenggelarakan penyelenggaran jenasa Dari keluarganya Sesuai dengan agama sebelumnya Gimana Ustaz Kemudian Saya berkata Dia punya iman Ongku bisa doakan Ingat Doa seorang mu'min yang hidup kepada mu'min yang telah meninggal Allah jadikan sebagai doa yang mustajab Allah menggepirli lu muslimina wal muslimina wal mu'minina wal mu'minat Maka orang-orang penghuni kubur pun dapat Assalamualaikum ya Allah kubur pun dapat Doakan mereka Doa anak soleh kepada orang tuanya Yang beriman yang telah meninggal Allah jadikan sebagai paket pahala Yang tetap mengalir Wahai anak yang mengaku sayang dengan orang tuanya Ayo sebelum tidur doakan Setiap sudah sholat doakan Ya Allah Betapa banyak anak Yang menyesal Terlalu pelit kita Kalau kita tidak mau menyelamatkan orang tua kita Yang telah berkorban demi diri kita Yang rela perutnya dibelah Ayo Nyawa dipertaruhkan Apa salahnya kita doakan Orang tua kita Keselamatan untuknya Ingat Ada ilmu Yang bisa dilanjutkan Apa salahnya sosok anak Ayo 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 Buat sesuatu yang bisa mendapatkan pahala Buat orang tua Beberapa amal Yang bisa orang tua dapatkan Tadi kita sudah paparkan Enam paparan amalan Supaya terhindar Siksa buat orang tua Alhamdulillah nih Alhamdulillah Hirabila Alamin Ya Banyak sekali pelajaran kita dapatkan Dari pertemuan kita hari ini Tentang tema yang kita angkat adalah Amalan untuk meringankan azab kubur orang tua Mudah-mudahan ya Semua yang mendengarkan nih hari ini nih Bisa mengamalkan Supaya azab kubur orang tua kita diringatkan oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan juga Segala doa kita di pagi hari ini juga dijabah oleh Allah SWT Terima kasih banyak sekali lagi buat Ayana yang sudah mampir Terima kasih Thank you Dan untuk jamaah semua yang sudah hadir disini juga terima kasih banyak Dan juga jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah Dan akhirnya saya Fadli mandur diri Mohon maaf atas segala kekurangan Wa bila itofiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih